Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah pernah teman-teman pergi mampir ke suatu masjid atau mushollah atau langgar lalu ketika kita pergi ke sana mendapatkan seorang imam yang bacaannya salah tajwidnya asal-asalan dan muhrijul hurufnya sembarangan Apa yang kita rasakan? Yang pertama, merasa langsung tidak khusuk dan merasa sholatnya tidak diterima Ini adalah salah satu dari efek-efek besar jika kita salah memilih imam Bagaimana efek yang lainnya? Kita bahas setelah berikut ini Sebelumnya, jika bermanfaat boleh di-subscribe Jika menyesatkan, abaikan saja Bahkan di-report Terima kasih Tidak jarang kita hidup bersosialisasi Setiap sholat Lebih-lebih lima waktu ke masjid Kemu sholat Dekat rumah Kita mendapati imam yang sering memimpin sholat itu tidak sesuai dengan syariat Padahal kita ketahui imam selayaknya pemimpin harus dipilih Harus melalui tahapan kriteria-kriteria yang layak untuk menjadi imam Namun untuk kehidupan sehari-hari yang kita jalani ini Banyak sekali tempat-tempat peribadatan Yang imamnya ini hanya dipilih atas faktor usia Siapa yang tua, dia yang menjadi imam Sehingga banyak sekali kejadian Imam ini tidak sempurna dalam mahurjul khuruh Tidak benar dalam tajwid Sehingga apa akibatnya Yang pertama makmum tidak khusyuk Tidak tenang Kepikiran Ini efek yang kecil Yang kedua Menandakan masjid tersebut tidak terorganisasi dengan benar Yang ketiga Ini yang paling fatal Adalah Anak-anak kecil Yang menjadi makmum Terdoktrin Bahwa bacaan imam itulah yang benar Ini disebut Doktrin Goebbels Yang dimana Kampanyenya disebut Believe Big Lie Kebohongan yang besar Doktrin Goebbels Adalah Suatu kebohongan yang dikampanyakan terus-menerus Sehingga seakan-akan kebohongan itu adalah kebenaran Jika imam yang kita pilih adalah imam yang salah dalam tajwid Salah dalam moheryul huruf Tapi dilakukan terus-menerus Sehingga makmum Yang kebanyakan juga anak kecil Menganggap apa yang dibaca oleh imam itu adalah suatu kebenaran Dan ini menjadi efek yang sangat besar Ketika anak kecil terus-menerus didoktrin oleh suatu lapat yang salah moheryul hurufnya Itu akan dibawa hingga besar Jangankan anak kecil Saya sendiri Yang seusia sudah besar bisa berpikir Kadang dibuat linglung Ini apa yang benar Apakah imam yang benar atau yang salah Karena terus-menerus telinga kita merespon bacaan imam yang salah itu Sehingga kita harus buka kitab lagi Buka Al-Quran lagi Untuk mengkoreksi Oh iya Itu salah Itu salah Itu salah Karena memang efek sampingnya luar biasa Ketika telinga kita Otak kita selalu mendengar hal-hal yang sama diulang-ulang Padahal itu adalah suatu kesalahan Maka hati-hati lah Masjid-masjid yang imamnya masih belum sempurna moheryul hurufnya Yang belum sempurna tajwidnya Itu efek sampingnya luar biasa Bagi makmum-makmum yang lain Terutama bagi yang kecil-kecil Karena efek yang keempat Tentu imam menanggung gosanya para makmum Karena tidak sedikit imam-imam yang sanggup memimpin itu Hanya untuk menunjukkan diri bahwa dia bisa menjadi imam Menunjukkan diri bahwa ia layak Namun pada hakikatnya ia tidak lolos kriteria menjadi imam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!